Audio Jungle Taukah anda tentang SIUP dan TDP? SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa SIUP diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, firma, CV, PT kooperasi, BUMN, dan sebagainya sedangkan TDP atau tanda daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan-peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang kira-kira susah tidak ya mengurus itu semua? Tentu tidak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situ Bondo telah melaunceng Sipinter yang dapat diakses melalui sipinter.situbondocup.go.id disini anda dapat mengurus perizinan SIUP dan TDP secara online sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, dan lebih efisien persyaratannya pun mudah diantaranya mengisi formulir permohonan izin yang telah diisi secara lengkap bermaterai 6.000 rupiah yang ditanda tangani pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan dan untuk badan usaha juga diberikan stempel atau cap perusahaan membuat surat pernyataan bermaterai 6.000 yang ditanda tangani pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan dan untuk badan usaha juga diberikan stempel atau cap perusahaan pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar fotokopi KTP elektronik atau KTPL fotokopi akta pendirian perusahaan dan semua perubahannya jika ada untuk badan usaha khusus untuk perseruan komediter atau CV dan perseruan firma atau FA harus lengkap dengan pengesahan panitera pengadilan negeri sebagai tanda bahwa akta tersebut telah didaftarkan dan dicatat pada kepaniteraan pengadilan negeri fotokopi pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseruan terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM jika ada untuk PT atau perseruan terbatas fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atau MPWP surat keterangan domisili perusahaan fotokopi bukti status kepemilikan atau pengusaha tanah dan bangunan kantor atau tempat usaha oleh pemohon perusahaan atau perusahaan perdagangan berupa sertifikat salinan buku letter C kohir atau petok yang telah disahkan kepala desa atau lurah akta dilengkapi bukti alas haknya surat keterangan ahli waris yang telah disahkan kepala desa atau lurah dan camat serta dilengkapi bukti alas haknya atau akta dan perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan notaris dilengkapi bukti alas haknya fotokopi surat pemerintahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan dan surat tanda terima setoran pajak bumi dan bangunan fotokopi izin mendirikan bangunan atau IMB atas bangunan kantor perusahaan apabila sudah berdiri bangunan guna lokasi dan koordinat alamat kantor perusahaan rekomendasi dari perangkat daerah teknis terkait bila diperlukan untuk setiap tahap yang telah selesai dilewati oleh perizinan pemohon akan mendapatkan SMS pemberitahuan mulai dari front office sampai perizinan telah selesai dikeluarkan setiap tahap perizinan tidak memakan waktu yang lama hanya membutuhkan waktu 50 menit hingga perizinan anda selesai dibuat sangat cepat bukan? dan satu lagi semua perizinan tidak ditunggu dari yang papu selamat menikmati 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 selamat menikmati